Pada liju musibah kehuruan alatan prak-prakan ngegali proyek kereta cepat Indonesia-Cina anugena kanapi bahagas pertamina Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharap pihak KCIC tuhukana standar operasional prosedur atau SOP Ridwan Kamil G bakal ngegerok pihak KCIC Bupati Turta Wali Kota Anuka Baud kena etap proyek kereta cepat minggu harap kerenyenglar kejadian anusarua Tepikapwe Jumah Burang, Lelewak, Kehuruanana, Pipah milik Pertamina, Balukar, Bor Pangwangunan, Kereta Cepat, Indonesia-Cina, Jakarta, Bandung masih di pasangan garis polisi Wali Kota Cimahi diwabaganku pihak Pertamina, KCIC warga Turta Petugas Polisi nitenan tempat kejadian musibah Wali Kota Cimahi, Ajai M Priyatna menghanjakak ke neta musibah kehuruan di Lelewakna Ajai meredih tanggung jawab pihak KCIC piken warga anu kena kueta musibah Wali Kota Cimahi ngarasa kuciwa kena kurang na koordinasi antara pihak KCIC jeng pihak Pertamina Koordinasi dina etap proyek pangangunan kereta cepat te dipiharep nga upgen sakum na pihak anu boga onang lantaran pamarentah Kota Cimahi Oge ngarojong etakagetan proyek nasional Kejadian yang memang tidak diingin oleh semua Tapi apapun tadi saya sudah menyayangkan ke proyek misalnya Karena memang ternyata komunikasi ini yang agak tidak begitu baik Padahal sudah dikasih tahu ada utilitas di sini Tadi saya bertanya ke pihak Pertamina khususnya bahwa setelah ini menangannya seperti apa Jadi sudah diterangkan bahwa memang utilitas yang di sini sebenarnya sudah mau dipindahkan Sakumahan ukabewaraken samemehna kahuruan rongkah karandapan balukar bocorna pipah minyak Pertamina Anu karandapan poes salah seberang di Kota Cimahi Ngabalukarken salah seorang tilar dunya Nyeta warga asing anu digawe salaku operator alat berat Lianti ngundiangken korban jiwa Eta kahurwanteh ngabalukarken lahan pasawahan warga tebisa dipelakan Turta salah sehiji unit kendaraan minibus milik warga kahuruan Kahuruan di rong balukar pipah minyak Pertamina Anu Kena Kubor Nalika Rekma Sangken Tihang Panjang Dina proyek kareta cepat Jakarta Bandung Algi Muhammad Gifari, Bandung TV